Tentukan nilai X yang memenuhi bersamaan berikut. Soal ini merupakan persamaan nilai mutlak, di mana nilai mutlak yang disesankan bersamaan ini ada sifat-sifatnya. Sifat pertama, apabila X mutlak bersama dengan A, maka nilai A itu dapat bersifat positif atau nilai A itu bisa bersifat negatif. Sifat yang kedua, apabila X lebih kecil dari A, maka nilai A dapat menjadi minus A hingga antara X hingga A. Yang ketiga, nilai mutlak lebih besar daripada A, maka nilai A itu X lebih kecil daripada minus A, atau X lebih besar daripada A positif. Nah, di soal ini memenuhi persyaratan di rumus pertama, nah sifat pertama, sehingga untuk nilai mutlaknya, minus 1 yang A, 6X minus 12, ketika A positif berarti X plus 8, ini ada yang nilai positif utama, jadi 6X, dikumpulkan, kurangi X, ini 12, ditambah 8, jadi 5X, 20, X sama dengan 4. Nah, untuk A yang bernilai negatif, ini ketika A bernilai positif, A bernilai negatif berarti 6X minus 12, sama dengan minus X plus 8, sehingga menjadi minus 8 minus 8, 6X minus 12, hasilnya menjadi 6X, ditambah X, 12 minus 8, 6X minus 7X, dan ini 4X, sama dengan 4 per 7, sehingga, kumpulan penyelesaiannya adalah 4 dan 4 per 7. Oke, cara menggunakan soal B juga sama caranya, yaitu 3X, kurangi 8, sama dengan 4 minus 2X. Untuk nilai positif, berarti langsung saja kita masukkan, 3X plus 2X, sama dengan 8 plus 4, 5X sama dengan 12 per 5. Selanjutnya, ketika A bernilai negatif, berarti 3X, bintang, 3X minus 8 sama dengan minus 4 minus 2X. Hasilnya, 3X minus 8 minus 4 plus 2X. 3X minus 2X, setelah ini, 8 minus 4. 3X kurangi 2X sama dengan berapa? X setelah 8 kurang 4 sama dengan 4. Sehingga, hasil kumpulan penyelesaiannya adalah 12 per 5 dan 4. Untuk soal yang C, 5X dikurangi 8 sama dengan 13 kurangi 2X. Nah, ini juga sama. Ketika A bersifat positif, maka 5X minus 8, 13 minus 2X, 5X plus 2X, sama dengan 13 plus 8. Menjadi 7X, 13 tambah 8, 21X sama dengan 3. Dan ketika ada nilai negatif, berarti 5X minus 8, sama dengan minus dalam kurung, 13 minus 2X. 5X minus 8 sama dengan minus 13 plus 2X. 5X dikurangi 2X sama dengan minus 13 ditambah 8. hasilnya ini 3X. Sedangkan minus 13 ditambah 8, hasilnya sama dengan 5. X sama dengan 5 per 3. Kumpulan penyelesaiannya adalah 3 dan 5 per 3.